Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Masih, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, informasi terakhir yang kita dengar adalah dengan skema bubble, semua orang yang nanti ke Mandalika benar-benar hanya untuk menonton. Dari bandara ke hotel, hotel ke lokasi, kembali ke hotel, ke bandara lagi. Itu berlaku juga hal yang sama untuk penonton, kalau kita misalnya mau menonton, lalu untuk masyarakat yang memang tinggal di situ atau seperti apa? Jadi dua elemen paling krusial dari MotoGP adalah satu atletnya dan staff-staffnya, timnya. Karena mereka kan membawa rombongan jumlah yang sangat besar. Yang kedua adalah penontonnya, penikmatnya di situ. Nah, dua ini mereka sama-sama mendapatkan karantina bubble nanti. Sehingga dari negara asal mereka datang langsung ke bandara, dari bandara langsung dijemput oleh bis menuju hotel, selama di hotel mereka hanya berinteraksi di area hotel tersebut. Tidak boleh berinteraksi sampai keluar di area publik. Baik, pertanyaannya begini Mas Kaur, apakah itu benar-benar bisa dipastikan akan terjadi? Kita saat ini sudah tersambung juga dengan komandan lapangan MotoGP Mandalika 2022, Marsikal, TNI, Punawirawan, Hadi Cayanto. Pak Hadi, selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Ya Pak Hadi, terima kasih sudah memberikan waktu. Pak, pertanyaan saya begini Pak, skema bubble itu bagaimana memastikan benar-benar terlaksana, mungkin khususnya kepada para penonton yang dari Indonesia Pak Hadi, karena ya kita suka tidak suka melihat bahwa banyak orang-orang Indonesia yang serba dalam tanda petik, memaklumilah, ya sudah tidak usah ketat banget menjaganya. Itu nanti bagaimana menjaga skema bubble itu benar-benar berfungsi Pak Hadi? Baik, untuk skema bubble, sebetulnya kita terapkan terhadap BPLN, jadi para pembalap, official, termasuk kru, yang datang menggunakan pesawat charter. Yang saat ini kita rencanakan adalah pada perang musim, nanti tanggal 7 Februari mereka akan datang, kemudian charter pesawat landing di Bandara Internasional Lombok, di sana akan masuk ke terminal bandara, dengan melalui APU, kemudian melaksanakan EHACS, petunjuk lindungi, setelah itu lanjut ke imigrasi, kemudian ambil bagasi, terus cek di ECD, custom decoration, langsung masuk ke pick-up zone. Dari pick-up zone kita bawa ke hotel yang sudah kita tentukan, yang dua hari sebelumnya sudah kita steril. Tidak ada personil kecuali hotel tersebut yang boleh masuk. Di dalam hotel kita laksanakan PGR, setelah kita laksanakan PC atau minyak akan negatif, maka pemain termasuk pembalap termasuk pendukung, boleh masuk ke petunjuk area, untuk melakukan persiapan dan lainnya. Demikian pula, kalau ada para pembalap yang memang positif, maka akan kita ujok ke hotel karantina, maka kita sudah berkoingasi, dengan rumah pembalap termasuk umum Matara. Pak, pertanyaannya Pak, karantina berarti tetap diberlakukan atau tidak ya Pak, untuk para pembalap dan timnya ini Pak? Yaitu karantina dengan sistem bubble, kan mereka tidak bisa ketemu siapa-siapa, kecuali hanya ketemu mereka-mereka sendiri. Oke, nah pertanyaannya bagaimana memastikan bubble itu tidak bocor Pak? Karena ya selama sekian hari mungkin ada yang ingin melihat-lihat, ada yang ingin belanja, itu benar-benar dipastikan akan tetap terjaga bubble-nya ya Pak Hadi ya? Oleh sebab itu, saat ini terus diperlakukan koordinasi secara tepat, antara kabinet provinsi, kabinet kawupaten, kepala penuh sakit, sabtas COVID nasional, sabtas COVID daerah, kakak pembataran, termasuk juga kita juga mendapatkan bantuan dari para dokter yang pernah melaksanakan perawatan di Isma Adli. Nah saat ini mereka sudah diperlakukan pembataran untuk melaksanakan sistem pre-to bubble tersebut. Karena mereka saat ini diperang, itu mereka juga melaksanakan bubble juga yang nantinya akan bisa melaksanakan juga di Indonesia. Ya, jadi anggota pertindahnya mereka dari bubble ke bubble. Baik. Pak Hadi, ini pertanyaan terakhir Pak, ingin memastikan saja. Jadi yang kemarin sempat pihak Dorna itu ada semacam keengganan, itu sekarang sama sekali sudah clear ya Pak Hadi ya, bahwa GP Mandalika pasti akan terlaksana Maret nanti Pak? Ya, kita terus melaksanakan koordinasi antara MPPA dengan PORNA terkait sistem pre-to bubble ini. Dan mereka semuanya menyeguhi dengan pelaksanaan pre-to bubble ini. Apalagi persiapan-persiapan yang sudah kita rencanakan di sini juga kita paparkan kepada mereka. Dan mereka juga sudah mulai pesan hotel yang akan digunakan oleh mereka sendiri. Rencananya untuk promosim ini ada 3-4 hotel yang tidak diisi oleh personil lain, kecuali personil dari pembalap maupun ofisial. Baik. Terima kasih Pak Hadi. Kita doakan supaya GP Mandalika ini berjalan dengan sukses dan yang paling penting aman dari penyebaran COVID ya. Terima kasih sudah bergabung Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022, Marsikal TNI Penawirawan Hadi Cahyanto. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya Mas Kohar, bagaimana memastikan bubble-nya tidak bocor? Harus ada sanksi, harus ada tindakan keras apabila ada yang melanggar. Itu sesuatu yang lumrah saja biasa. Itulah yang terjadi ketika misalnya Indonesia, timnas Indonesia sepak bola berlagak di AFF 2020 di Singapura. Oh iya. Beberapa bulan yang lalu. Akhir tahun lalu. Ada 2, ada 3 malahan yang keluar dari hotel untuk membeli peralatan mandi, peralatan ini ya, untuk kebutuhan sehari-hari lah. Ada Elkan Bagot, Vector Igbo Nevo, Rizky Rido. Jadi, dari pemain-pemain tersebut, kemudian, mereka yang terjadi, kemudian mereka didenda. Didenda, dan tidak boleh mengikuti pertandingan. Selanjutnya, pertandingan terakhir, makanya ketika di final, lag kedua, mereka tidak diikut sertakan. Oh. Karena dianggap melanggar. Nah, hal yang sama mestinya, juga menjadi peraturan yang kuat, ketaat, yang diberlakukan di Mandalika. Oke. Sehingga, dipastikan, tidak terjadi bubble itu, kemudian, bocor ada yang nyolong-nyolong. Nah, itu kalau untuk timnya ya, Mas Kolar ya. Iya. Tapi untuk penonton, Mas, yang pasti jumlahnya jauh lebih banyak, daripada tim yang berlomba di situ. Betul. Dan ini kan orang Indonesia. Iya. Ya, mohon maaf, sering kita kan, tidak habis pikir, kok bisa aturan terlanggar, karena ada dalam tanda petik permufakatan, itu terjadi. Nah, ini bagaimana supaya itu tidak terjadi, Mas Kolar? Nah, pasti juga, kan jumlah yang menonton, siapa saja yang menonton, itu sudah terdeteksi. Tercatat ya? Tercatat, datanya sudah masuk. Nah, by name, kemudian, by administration gitu kan, sudah teradministrasi, sudah terdaftar, maka ya tinggal mengikuti saja polanya. Begitu, berapa mereka yang akhirnya dinyatakan menonton MotoGP, katakanlah misalnya seribu orang, nah, harus disediakan berapa, mereka akan datang kapan, jam berapa saja, lalu yang menjemput mereka dari bandara menuju hotel, itu bisnya apa saja, jadi semuanya sudah akan menjadi lancar, apabila sudah dipersiapkan secara detail, secara matang. Bahkan penonton pun juga harus dididik untuk disiplin, diberi pengertian model bubble itu apa. Bubble itu juga karantina, tapi karantinanya bukan karantina terpusat, bukan karantina yang tidak boleh sama sekali berinteraksi dengan orang lain, tapi dia masih bisa berinteraksi, tapi dengan kelompoknya, dengan wilayah yang terbatas, dibatasi di tempat yang ditunjuk itu. Pertanyaannya, tajuk editorial kita kan hari ini kesuksesan ganda ya? Iya. Sukses yang mana lagi, kalau memang secara ekonomi, secara pertumbuhan, di situ kan pasti akan terdorong, sukses keduanya yang ganda ini maksudnya apa? Sukses mencegah dari terjadinya klaster, Corona, terjadinya penularan pasca pertandingan, pasca MotoGP digelar. Jadi begitu setelah selesai MotoGP itu digelar, pada 20 Maret nanti, ya 18-20 ya. Berarti setelah itu tidak terjadi lonjakan yang berarti, berarti semuanya aman, semuanya tidak terjadi apa-apa. Pertanyaannya begini, kalau kemudian ya, tadi kan Pak Hadi juga menjelaskan bahwa tim, termasuk pembalapnya, itu kan juga akan di screening. Kalau misalnya nih, pembalap yang urutan 1-3 podium sebelumnya, ternyata positif. Misalnya. Amit-amit, semoga tidak. Apakah kemudian Panitia akan berani untuk memelarang berlomba? Atau bagaimana itu, Mas Gohar? Pasti, tidak ada kecuali, kalau mereka dinyatakan positif, ya apa boleh buat. Jadi tidak menarik kan nanti pertandingannya, karena jagoan-jagoannya ternyata banyak. Tidak bisa bermain. Mereka yang ikut sirkuit di dalam, ikut berlaga di MotoGP, dari peringkat 1 sampai 20, itu adalah nama-nama yang memang sudah menjadi jaminan, menjadi magnet kuat lah. Itu dia. bagi para GP Mania, terutama GP Mania. Sponsor juga. Jadi katakanlah kalau misalnya ada 3 yang positif, ya masih ada 17. Masih banyak yang bisa ditonton. Jadi apalagi setelah nama-nama besar ada tersandung masalah, atau mundur pensiun, maka yang namanya juara itu bisa berganti-ganti. Oke. Ini menarik sekali, tapi kita harus jadah dahulu. Mas Gohar dan pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Kita segera kembali. Terima kasih pemisah, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita masih membicarakan kesuksesan ganda GP Mandalika. Mas Gohar, kita mau mendengarkan pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Pak Abdul Kohar. Selamat pagi. Bagaimana Pak John, pendapat Anda? Silakan. Saya sangat setuju dengan judulnya. Kesuksesan ganda gitu, Mandalika ini. Kenapa? Di satu sisi kita memang sekarang ini pandemi ini. Apalagi ini Omikron itu sangat menghantui. Di satu sisi ekonomi kita harus stabil juga. Harus meningkatkan keberangkatan. Dengan adanya nanti apa Mandalika ini. GP 20 Maret. Jadi, kita akan dilematis sebenarnya, Bung Lio. Tapi, mau tidak mau harus kita laksanakan. Kenapa begini? Sama dengan kita kehilangan keluarga meninggal. Kesediaan tetap berjalan. Tapi kalau kita punya ternak, ternak juga harus kita kasih makan. Tak akan begitu kita telantarkan. Jadi, artinya, kita menunggu apa yang diatakan oleh Pak, mantan Panglima Dukat tadi itu. Alhamdulillah dia yang memegang kendali diri apa, kemandannya di Mandalika ini. Mudah-mudahan, ini betul-betul dibuktikan kepada kita. Walaupun sistem apa, ini, skrma babel ini, kalau kayak di Batang kan pernah dibuka. Itu agak efektif ya. Cuma, untuk orang luar negerinya saya yakin. Tapi untuk orang kitanya ini, yang datang dari Jakarta, ini yang agak apa, yang agak rumit kita berpikirnya. Suka bandel ya Pak John ya? Orang kitanya suka bandel? Orang kitanya gini, kalau di luar negeri, saya pernah di luar negeri. Kita agak apa, agak ikut dengan apa, hukum orang luar negeri itu. Kayak Singapura lah, Malaysia kita takut. Tapi kalau kita di luar negeri, ini agak susah. Kalau orang luar negeri, kita yakin. Jadi gini, ini tetap, ya mudah-mudahan kita berdoa lah. Nah lagi, ini sangat diharapkan oleh masyarakat apa. Ini kan yang sangat, apa nih, luar biasa ini. Mandelikan, JEP, di Asia Tenggara, kita yang paling apa lah, mudah-mudahan ini. Kita jangan, jangan usah apa dulu lah. Kita tengok aja lah, mudah-mudahan betul-betul sesuai dengan janjinya. Sekarang BPN ini dilakukan. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Pak John Veto ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bung Leo dan Mas Kohar. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak pendapatan, Pak? GP Mandalika ini? Silahkan, Pak Sukiwi. Ya, bagi kita masyarakat ataupun bangsa Indonesia, sebenarnya sangat bangga ya. GP Mandalika ini bisa diadakan di Indonesia GP ini. Karena sudah begitu lama harapan daripada masyarakat. Kita lihat negara Malaysia yang lebih kecil dari kita, mereka sudah berkali-kali. Sudah berapa tahun yang lalu mereka sudah adakan. Jadi, satu kebanggaan bagi kita. Kita semua masyarakat Indonesia harus mendukung. Mendukung dalam segala hal. Ya, kita harus berdoa supaya Mandalika, GP Mandalika ini harus sukses. Tapi, apa yang kita hadapi sekarang ini yaitu masalah COVID. Jadi, kita masyarakat Indonesia yang mungkin akan pergi menonton GP Mandalika ini, ini yang perlu tingkatkan disiplin. Jangan pula kita sebagai tuan rumah, kita yang menimbulkan masalah. Kalau untuk orang luar, saya yakin mereka pasti disiplin. Mereka pasti tahu aturat. Ya, tapi yang sering terjadi masalahnya dari kita. Ya, kemarin saja kita tahu bahwa waktu tes saja sudah ada beberapa masalah yang timbul. Ya, kita harapkan ini jangan sampai terjadi. Kita sama-sama jaga. Kita tuan rumah. Kita harus jaga momen ini. Kalau momen ini berhasil, nama Indonesia ini akan terkenal sampai ke seluruh dunia. Harapan kami, harapan masyarakat dan bangsa Indonesia, mari kita sama-sama berdoa. Supaya ini sukses, supaya ini berhasil, maka kita sama-samalah yang jaga. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik, jangan sampai ada yang terjadi. Itu saja doa kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Kelihatannya, Mas Guar, sama Pak Sukiwi, Pak John. Malah khawatir dengan sesama anak bangsanya yang jadi penonton. Bagaimana, Mas? Ya, kita sudah melewati beberapa hal ya dalam konteks kasus pandemi COVID-19 ini. Dan kita relatif sukses. Kita kadang-kadang meng-underestimate bangsa kita sendiri. Mental inlander. Itu juga tidak bagus. Faktanya ternyata kita lebih bisa mengendalikan COVID-19 ketimbang Amerika Serikat. Kenapa saya sebut Amerika Serikat? Karena biar apple to apple lah. Yang masyarakatnya banyak, sistemnya demokratis. Kalau kita bandingkan dengan Cina, dengan Tiongkok, ya tentu saja tidak bisa. Karena di Tiongkok tidak ada demokrasi. Di Tiongkok semuanya serba bisa sentralis. Diatur dari pesan. Totaliter ya. Totaliter. di Amerika, di Indonesia yang demokratis akan keselitian. India juga demokratis dan kita saksikan India terjadi ledakan. Beberapa saat yang lalu waktu varian Delta bahkan sekarang juga meledak lagi. Kembali naik lagi. Kembali naik lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kalau masyarakat kita itu bisa. Yang paling penting adalah ada konsistensi dari siapapun lah ya yang menjadi stakeholder di situ. Kalau memang ini harus diberikan sanksi ya berikan sanksi. Kalau memang tidak ada pengecualian ya jangan diberikan pengecualian. Tidak ada privilege-privilege tertentu. Privilege hanya diberikan kepada yang memang betul-betul ada kepentingan di situ. Seperti kayak tadi misalnya MotoGP. Ada perbedaan. Jelas sistemnya ada perbedaan. Karena ketika festival bulu tangkis akhir tahun lalu sistem bubble juga diberlakukan dan sukses. Di Bali ya? Di Bali. Hal yang sama diulang di Singapura ketika Piala FF misalnya. Artinya kan itu bisa dilakukan oleh negara lain dan kita lebih-lebih bisa lagi kok. Kita ini punya kemampuan dan masyarakat kita juga semakin lama semakin tahu bagaimana mereka harus bersikap yang untuk jangka panjang untuk keberlanjutan ini bisa lebih baik. Mungkin masalahnya begini Mas Kuharkana kan beberapa waktu yang lalu kita sama-sama melihat yang harusnya karantina ada seorang selebgram ada seorang anggota dewan dengan keluarganya bukan urusan dinas itu dibebaskan atau lolos dari sistem kemudian vaksin saja kita dengar juga ada yang menjadi joki ini penyelewengan-penyelewengan ini sering sekali terjadi di Indonesia itu mungkin Mas Kuharkana yang mendasari pemikiran kita kita malah jadi lebih khawatir penontonnya nih yang bisa membuat penyebaran kasus COVID ketimbang pembalapnya. sama saja kalau kita melihat apakah gelas itu isi separuh kita lihat isinya apa kita lihat kosongnya setengah kosong atau setengah isi setengah kosong atau setengah isi kalau kita pesimistis terus kita akan selalu melihat gelas kosong terus tetapi kalau kita punya optimisme maka gelas isi nah salah satunya kalau untuk hal-hal yang sifatnya kecil ada penyimpangan-penyimpangan kecil itu kemudian bukan menoleransi bukan tetapi itu terus-menerus yang kita angkat maka ya kita tidak akan pernah bergerak ya kita selamanya tidak akan muncul trust kepercayaan kepada diri kita sendiri nah kalau kita mampu menumbuhkan kepercayaan pada diri kita sendiri sama-sama saling menjaga maka celah itu bisa ditutup bisa solid semua nah apa yang terjadi ketika festival bulu tangkes di Bali itu kan sudah menunjukkan bagaimana ketika semua bisa disiplin ternyata aman ternyata aman Liga 1 Liga Indonesia sepak bola Liga 1 sepak bola sampai sekarang sampai pertandingan ke-20 sampai kepekan ke-20 masih aman-aman saja kenapa? karena stakeholder-nya betul-betul konsisten betul-betul rapat betul-betul setiap ada rule yang sudah ditentukan bersama-sama nah kalau itu terjadi ya ke depan akan bagus karena donanya kan bisa saja setiap saat mencabut sirkuit Buriram Thailand itu kan pernah diselenggarakan lalu kemudian tahun berikutnya dicabut tidak layak tidak layak lagi karena sejumlah hal kita ingin seperti Sepang lah Malaysia baik kita pasti bisa melaksanakan kalau bisa bersama-sama memenuhi kewajiban kita ya Mas Abdul Kaur terima kasih sudah hadir tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Lel misalnya GP Mandalika yang merupakan seri kedua MotoGP tahun 2022 akan mencuri perhatian dunia menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membuat ajang bergensi itu sukses tidak hanya sukses dalam menyelenggarakan tapi juga sukses untuk mencegahnya sebagai kluster baru COVID-19 Mari kita sama-sama dukung GP Mandalika Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan tetap pakai masker Anda cuci tangan Anda kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana karena COVID-19 masih ada Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa metro tv metro tv metro tv tv metro tv tv metro tv tv Terima kasih telah menonton!